PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Salam Bapak Ibu Kita akan masuk dalam merendungan harian Mari kita berdoa Allah Bapak yang mencipta kami Engkau lah pemilik hidup kami Dan Engkau yang mengatur tentang kehidupan kami Kami mau tuntunanmu Kami mau kuasamu Yang akan mengarahkan kehidupan kami kepada kehendakmu Jadikan hati kami taat Seperti firman yang akan kami renungkan Amin Saudara-saudara seiman Firman Tuhan hari ini bagi kita Selasa 6 Februari 2024 Tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya Pasal 29 Ayat 16 Saya bacakan bagi kita demikian bunyinya Betapa kamu memutarbalikan segala sesuatu Apakah Tana Liat dapat dianggap sama seperti tukang priuk Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya Bukan dia yang membuat aku Dan apa yang dibentuk berkata tentang membentuknya Ia tidak tahu apa-apa Udah sabar nih pangalahmu Tung doson sitopahu dan matanoliatinopanai Manang tung dohonon ni jadi-jadian Ma madok na jumadihon ibana Dang ibana na jumadihon au Manang tung dohonon ni gana-ganaan matu na manggana Dang malo ibana Saudara-saudara Nabi Yesaya memakai kiasan Tentang Tanah Liat dan Pengrajin Pengrajin Dengan kuasanya Dengan keahliannya Dia bisa membentuk Apa yang dia inginkan Dari bahan tanah liat Dia bisa membentuk piring Membentuk gelas Membentuk binatang atau hewan Dan benda-benda lain Kiasan ini digambarkan oleh Nabi Yesaya Berbanding terbalik Pengrajin itulah yang berkuasa Untuk membentuk tanah liat Tetapi kehidupan Hati Kehendak Tingkah laku Bangsa Israel Bagikan tanah liat Terhadap Pengrajin Tanah liat ingin Mengatur Tentang Pengrajin Bangsa Israel Ingin mengatur Tuhan Saudara-saudara Perbuatan bangsa Israel Dalam Kehidupan Hidupan Sehari-hari Yang diberitakan oleh Nabi Yesaya Telah Kelecehkan Tuhan Telah jauh Menyimpang Dari Rencana Tuhan Hukum-hukum Tuhan Perintah-perintah Tuhan Tidak lagi mereka Lakukan Bahkan mereka Menghina Apa yang telah Tuhan Perintahkan Bagi mereka Bapak Ibu Saudara-saudara Dalam Kehidupan Kita Saat ini Mungkin Dikala Kesulitan Dikala Kita memiliki Kehendak Kita Melanggar Apa yang telah Ditentukan oleh Tuhan Padahal Jalurnya Sudah ada Tuhan Sudah menentukan Berkat Bagi Setiap Orang Tetapi Kita Memutarbalikan Kehendak Tuhan itu Kita Menginginkan Apa yang Kita Ininkan Daripada Apa yang telah Tuhan Tentukan Hal Seperti itu Adalah Kekejian Bagi Tuhan Sama Seperti Tanah Liat Yang Ingin Lebih Berkuasa Dari Pengrajin Ketika Tanah Liat Itu Dibentuk Firman Tuhan Hari ini Mengingatkan Kita Kita Adalah Tanah Liat Di tangan Tuhan Apapun Bentuk Kita Itu Adalah Kuasa Tuhan Atas Kehidupan Kita Kita Hanya Tinggal Menuruti Apa yang Tuhan Kehendaki Bukan Tanah Liat Yang Menghendaki Aku Ingin Menjadi Seperti Piring Menjadi Binatang Atau Menjadi Benda-benda Lain Tetapi Pengrajin Itulah Yang Mempunyai Kehendak Atas Tanah Liat Hati kita Juga Demikian Bahwa Kita Bagaikan Tanah Liat Di hadapan Tuhan Yang Akan Dibentuk Oleh Kehendak Tuhan Hendaklah Kita Tidak Melebihi Kuasa Tuhan Amin Allah Bapak Yang Telah Menegur Kami Melalui Firman Hari Ini Melalui Penggambaran Bangsa Israel Yang Telah Menyimpang Jauh Dari Apa Yang Telah Engkau Tentukan Bahkan Mereka Hendak Mengatur Engkau Atas Peringatan Itu Kami Menyatakan Diri Kami Bahwa Kami Adalah Tanah Liat Di hadapan Mu Ya Allah Bentuklah Kami Sesuai Dengan Kehendak Mu Tanah Liat Itu Adalah Kehidupan Kami Biarlah Engkau Yang Membentuk Dan Kami Tinggal Menderimanya Ajarkan Kami Ya Allah Bapak Percaya Bahwa Jika Engkau Membentuk Kami Seperti Tanah Liat Dibentuk Oleh Pengrajin Maka Bentuk Itu Akan Memberikan Makna Dan Manfaat Demikian Juga Dengan Kami Terima Kasih Untuk Peringatan Melalui Firman Hari Ini Terpuji Engkau Allah Bapak Sertai Kami Menjalani Aktivitas Kami Sepanjang Hari Ini Di Dalam Nama Yesus Kristus Kami Berdoa Bapak Kami Yang Di Surga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Di Bumi Seperti Di Surga Berikanlah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Telah Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Membawa Yang Punya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Amin Anugrah Dari Tuhan Yesus Kristus Kasih Ala Bapak Dan Persekutuan Dengan Roh Kudus Menyertai Sudara-sudara Amin Horas